Intro Sementara itu jika sudah memiliki sertifikasi maka calon guru penggerak ini bisa mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah di kota Banjarmasin tingkat sekolah dasar yang saat ini mencapai 70 orang akibat pensiun dan meninggal dunia Hadirnya guru penggerak memang dinantikan dinas pendidikan kota Banjarmasin betapa tidak sesuai Permendikbud No. 40 tahun 2021 salah satu syarat menjadi kepala sekolah yang memiliki sertifikasi guru penggerak untuk itu 69 CGP yang sudah masuk loka karya 7 nantinya bisa mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah tingkat SD yang mencapai 70 orang menurut kristik kota Banjarmasin Nuryadi jika mereka memiliki sertifikasi guru penggerak maka tidak akan mengikuti pendidikan lagi karena selama 6 bulan telah menjalani diklat namun dengan syarat lainnya yaitu pangkat 3B itu sesuai Permendikbud 40 tahun 2021 mengamanatkan seorang guru penggerak terutama yang negeri itu bisa dijadikan sebagai kepala sekolah secara otomatis tanpa ada pendidikan lagi mereka sudah menjalani pendidikan itu selama 6 bulan itu luar biasa sehingga syarat itulah menjadi tapi ada syarat lainnya mereka minimal pangkatnya 3B jadi 3B itu sudah bisa diangkat menjadi kepala sekolah karena di 2022 ini kami sudah mengangkat ada 3 guru penggerak yang kami angkat sebagai kepala sekolah menunggu mereka mendapatkan ijazah sebagai guru penggerak yang kedua mudah-mudahan di Januari lah paling lambat masuk dan paling lambat sekali itu di bulan tahun ajaran baru mereka kekosongan kepala sekolah sendiri ditenggarai karena pandemi COVID-19 sehingga selama 2 tahun distrik tidak bisa melakukan pengangkatan karena tidak ada pelatihan di samping peralihan Permendikbud No. 6 tahun 2015 kekosongan jabatan tersebut tentu mengganggu proses administrasi karena PLT tidak leluasa dalam berkegiatan dan mereka fokus terhadap sekolah utamanya untuk itu ia memotivasi guru lainnya untuk menjadi CGP dengan syarat yang telah ditentukan agar bisa mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah di kemudian hari Eko Anggoro Bancar TV Terima kasih